Asisten rumah tangga mudik lebaran. Inilah yang menjadi salah satu masalah bagi para ibu bekerja maupun ibu rumah tangga. Pekerjaan yang biasanya terbagi dengan sang asisten, selama mereka mudik harus dikerjakan sendiri. Inilah celah bisnis yang dilirik para penyalur asisten rumah tangga. Ini pula yang menjadi pundi uang bagi para asisten rumah tangga yang bersedia menjadi infal selama libur lebaran. Salah satunya Samini, sudah 4 tahun dia rela menjadi ART infal demi mendapat upah berlipat dari biasanya. Sebenarnya lebih banyak yang infalan sih, kalau infalan kan gajinya 2 kali lipat, kalau harian kan ya seperti biasa begitu. Ya di sini kalau sekarang mungkin sekitar 150, ada juga yang 200, kalau dulu 125, 100 begitu. Hal serupa menjadi alasan Triani. Rasa sedih karena tak berlebaran bersama keluarga, ditepis. Ya sebenarnya sih, ya keberatan karena kita butuh ya harus. Iya menyebaran kita tinggalkan, nanti setelah lebaran kan kita kumpul lagi. Samini dan Triani ditampung di sebuah penyalur. Sama 78 orang lainnya, mereka tinggal di Jalan Klampis, Anom, Surabaya selama menanti orang yang membutuhkan jasa ART infal. Tata-rata pekerja infal ini direkrut dari wilayah di Jawa Timur. Sejumlah syarat ditentukan agen penyalur. Untuk berikutan, kebetulan di daerah-daerah kita sudah ada kantor cabangnya, sudah ada pekerja lapangannya sendiri. Jadi dari pekerja lapangan, dikumpulkan di kantor cabang, baru diantar ke yayasan ini. Untuk syaratnya, untuk pembantu, hanya untuk KTP yang masih berlaku, sama surat izin dari suami atau orang tuanya. Kalau yang suster, pendidikan suster atau sertifikat suster tadi. Bagi calon pengguna jasa infal, memilih ART infal dari agen penyalur, menjadi salah satu cara seleksi agar tidak tertipu. Sebetulnya simpel ya, kenapa sampai ngejasa ke satu. Ada tekniknya untuk tanggung jawab. Kalau seandainya ada masalah, kita nggak usah ngejar lagi pembantu tersebut, tapi ngejar orang infalan seperti itunya. Biar di tanggung jawab, itu aja sebetulnya. Asis rumah tangga infal bekerja minimal 10 hingga 20 hari, yaitu sebelumnya setelah lebaran. Tarifnya berkisah 150 hingga 175 ribu rupiah per hari. Dewi Anggra, Adi Santoso, melaporkan untuk NET.